Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba bikin dokumentasi tentang cara nyemai biji porang atau amor papalus meleri. Nah ini yang waktu itu saya bikin. Nanti kita cek juga hasilnya seperti apa. Ini sekitar tanggal 20-an kalau tidak salah. Nah kalau sekarang tanggal 3 September 2019. Nanti ini kita tandain biar nggak lupa kayak waktu itu. Nah bahan yang saya butuhkan tentu saja ini biji porang. Nah biji porang ini disimpan tidak dijemur. Ini saya ambil yang menurut saya ini kondisinya paling tidak bagus. Nanti kita coba dari kondisi yang paling tidak bagus ini. Sedikit saja ini hanya buat contoh. Nah ini biji yang waktu itu saya panen. Jadi penyimpanannya seperti ini. Ini digelar saja yang penting tidak bertumpuk. Dan ini tidak dijemur matahari. Jadi disimpan saja di ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Nah ini hasilnya seperti ini. Dia nanti akan kulitnya akan kering tapi dalamnya itu masih aman. Masih bagus. Nah ini contohnya ini agak kering. Nah ini agak kering. Kulitnya agak kering tapi dalamnya masih bagus. Kita coba patah. Nah ini masih basah. Kemudian untuk nah ini juga maaf. Ini juga ada yang sedikit berjamur sebenarnya. Tapi ini berjamur itu di bagian kulitnya. Dia tidak sampai tembus ke dalam biji. Nah kalau yang saya panen tongkolnya saya biarkan saja seperti ini. Dibiarin sama tongkolnya seperti ini. Jadi disimpannya begini. Nanti saya mau coba semai dari biji yang kering-kering ini. Agar ada bukti kalau ini masih bisa ditanam. Jadi rencananya sekarang di semai. Nanti dia sudah tumbuh. Nanti begitu musim hujan nanti dia sudah. Begitu dipindah. Jadi lumayanlah kita mangkas waktu. Menambah waktu untuk harapan hidupnya. Nah kemudian yang kedua itu ini lumut. Atau spagnum moss. Ini lumut hidup dari hutan. Di video sebelumnya saya ngambil media untuk semai. Nah kemudian wadah. Nah biasanya saya pakai pungisida. Kalau ini pakai pungisida. Jadi bijinya saya rendam dulu dengan pungisida. 15 menit sampai 30 menit. Nah kalau ini enggak. Saya enggak pakai pungisida. Ini bijinya langsung... Langsung aja langsung di semai. Nah kalau cara saya. Ini kebetulan musim kemarau. Karena dari biji ini agak sedikit apa ya. Tricky apa ya. Agak sedikit rentan ya. Biasanya di kulitnya itu kena jamur-jamur. Nanti begitu di semai. Apalagi langsung di tanah. Kadang-kadang dia malah... Enggak tumbuh. Malah busuk. Karena kekontaminasi... Sama jamur. Sama bakteri. Jadi saya pakainya... Lumut. Ini mudah-mudahan berhasil. Ini cuman... Nah ini karena saya sedikit. Jadi wadahnya ya kecil. Nanti disesuaikan saja. Ini saya kasih lumut dulu. Wadahnya. Kemudian... Bijinya saya simpen... Ya... Seperti semai biasa. Tidak ada yang... Spesial. Hanya memang... Medianya saja yang... Saya bukan pakai tanah. Medianya saja yang pakai... Lumut. Ini hanya untuk... Dia... Bertunas saja. Jadi enggak sampai dipanam di sini. Enggak. Nanti ini... Ini spesies lain ini. Bukan porang. Nah ini. Ini sudah tinggi-tinggi segini. Baru saya pindah ke... Media yang lain. Nah itu juga sama. Nah setelah... Di ini saya tutup lagi dengan... Lumut. Ditutupi dengan lumut lagi. Nah sudah. Sekarang tinggal ditutupi. Nah wadahnya saya tutup. Biar kelembabannya terjaga. Jadi kita enggak... Enggak usah nyemprot. Enggak usah apa. Ini kelembabannya tetap terjaga. Kemudian wadah yang saya pakai itu... Itu bawahnya enggak bolong. Itu bawahnya enggak bolong. Jadi dia airnya enggak turun. Nah untuk medianya juga saya basahinnya sedikit aja. Ini enggak sampai lembab sekali. Saya basahin sedikit. Kemudian... Ya sudah disimpan. Tinggal ditunggu. Nah... Ini yang... Kalau tidak salah ini tanggal 20-an. Ini saya sudah... Semai. Kita cek... Dia sudah... Bertunas atau... Belum. Nah ini... Ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Ini sudah mulai ada... Ya sudah mulai ada bertunas sedikit. Nah ini lebih tinggi ini. Nah dia... Sudah mulai bertunas. Jadi cepat kalau pakai ini. Terus kita juga ke kontrol. Nah... Sudah mulai bertunas. Ini sekitar 10 hari. Nanti kalau sudah... Agak tinggi... Tunasnya baru... Nanti kita... Pindahkan ke... Media tanam. Nah... Ini sudah mulai bertunas. Alhamdulillah. Tapi masih banyak juga yang... Kondisinya belum bertunas. Nah ini yang... Ini kulitnya itu mulai... Busuk. Jadi... Dalam satu beris ini... Ini dalamnya itu ada yang dua. Ada yang satu. Ada yang sampai... Empat. Ada yang sampai lima. Dan untuk... Setiap biji. Ada dari biji... Amorpopalus paeonipolius. Kemudian biji porang. Amorpopalus meleri. Biji Amorpopalus pariabilis. Itu berbeda bentuknya. Jadi kita bisa ngedentifikasi... Dari... Batang. Dari... Umbi. Kemudian dari daun. Kemudian dari bentuk biji. Juga berbeda. Nah ini kalau ini... Ini Amorpopalus manta. Tentu saja ini batangnya berbeda. Jadi ada teman-teman kemarin... Yang waktu pembelahan umbi. Itu bukan porang. Nah saya tegaskan itu porang. Cuman sudah pakai... Pungisida. Memang... Warnanya putih. Karena sudah pakai pungisida. Jadi identifikasi... Jenis itu bisa di... Bisa dilakukan... Dari biji juga bisa. Karena bentuknya berbeda. Nah dari daun. Kemudian dari daun. Nah ini juga... Daunnya kan berbeda nih. Ini daun... Amorpopalus manta. Kemudian... Nah ini daunnya... Amorpopalus pectabilis. Kemudian nah ini batangnya... Amorpopalus pectabilis. Ini daunnya Amorpopalus agitarius. Batangnya Amorpopalus agitarius. Jadi berbeda. Berbeda memang. Nah itu... Dari Amorpopalus pendulus. Jadi berbeda ya. Bentuk bijinya pun berbeda. Nah kemudian cara... Perkembang biakan mereka juga berbeda. Ada dari biji. Kalau porang itu dari... Gulbi. Kalau porang itu kan... Gulbilnya itu kan muncul di sini. Nah kalau dari manta justru berbeda. Nah ini kalau dari manta. Ini justru dari... Ini nanti ini bisa dipotong. Ini dipotong. 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 Nah ini ditanam. Jadi beda-beda. Ini... Keragaman spesies ini ya... Punya beragam cara berkembang biak juga. Dari variabilis ya... Dari umbinya dia ada istilahnya ada... Mata kodok atau istilahnya apalah ya. Umbinya itu jadi... Ngasilin umbi-umbi baru. Ya nanti... Kita cek. Ini pertumbuhannya seperti apa. Sekarang tanggal... Saya kasih label biar gak lupa. Sekarang tanggal... 3 bulan 9 2019. Nanti insya Allah... Beberapa hari lagi kita cek. Nanti kalau dia sudah sprouted... Baru kita pindahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.